Intro Masih Immanuel Patwa Langsung berikan umpan panjang kepada Ridwan Barkawi Masih Ridwan Barkawi kali ini Ridwan Barkawi mencoba masuk dalam kotak penalti Berhasil direbut kembali oleh barisan pertahanan Dari Persija Jakarta, Eric Lewis Baik-baiknya oleh Greg Notolo Membantu pertahanan Kali ini bola Masih berhasil dikuasai oleh Yohanis Bagabeyimu Sudah berada dalam posisi Tentunya mereka akan bisa mencuri goal Apabila mereka miss sedikit di lini pertama Ismet Sofian kali ini Masih kembali bola menuju kepada Ismet Sofian Belum meninggalkan lapangan permainan Umban kembali Herman Abanda Kita lihat bagaimana Bobalah kali ini dikuasai oleh Ismet Sofian kembali Sebuah tendangan Masih ada Timotius Bote Berhasil mengamankan Ismet Sofian kembali Masih Ismet Sofian Dan kali ini bola Masih terlepas dari Timotius Bote Sebuah skrimis berada di depan gawang Dari Timotius Bote Iya, iya Sebuah skrimis ya Sebuah kemelut yang nyaris saja Membahayakan gawang dari Persiwa Kita lihat juga bagaimana Penguasaan bola Yang dilakukan oleh pemain-main Persija Tapi tak Iya Iya, kita lihat bagaimana Timotius Bote mencoba untuk Mengamankan gawangnya Iya, mungkin karena faktor lapangan juga Iya, sedikit memang kelihatan ada pantulan ya Licin Jadi ya Namun kita lihat bagaimana juga motif Eric Luiz Langsung saja diamankan Ini bola Anes Kabagaimu Manuel Patwa Berada dalam posisi offside Kita lihat Ya, seperti yang dikata tadi Oleh Bung Kesit Memang sedikit ada Yang tampaknya Lebih percaya diri Lebih lepas Fabio Lopes yang dituju Agus Indra Kurniawan Robertinho Pulihara Fabio Lopes kembali kali ini Agus Indra Tidak berada dalam posisi offside Pasir tadi memberikan umpanku Di pertemuan pertama Persija Taklud 1-2 Dimana kali itu Gol dari Persija Wamena Dicetak oleh Buakai Eddie Fodai Dan juga Beno Lumeno Yang dua-duanya tidak bisa tampil Di pertandingan malam hari ini Karena Buakai Eddie Fodai Mengalami akumulasi kartu Sedangkan Beno Lumeno Sudah tidak diperpanjang kontraknya Oleh Persija Wamena Sedangkan gol dari Persija Jakarta Juga dicetak oleh Aliudin Dan juga tidak bisa tampil Di pertandingan malam umpan Masuknya kepada Ridwan Barkawi Masih Ridwan Barkawi Kali ini menghasilkan bola Dibayang-bayang oleh Danan Puspito Masih Ridwan Barkawi Coba melewati Danan Puspito Cukup baik Ridwan Barkawi Bola kali ini sebuah tendangan Masih terlalu lemah Dan juga masih Terada di atas Mister Degawang Hendro Kartiko Justru yang harus diwaspadai oleh Persija dari Persija Adalah lini kedua dari Persija Yang tampaknya justru Bergerak lebih luas Lebih bebas Iya betul Umpan cukup baik kali ini Masuknya kepada Fabio Lopez Tidak berhasil dijangka oleh Fabio Lopez Iya Tampaknya kita lihat bagaimana Bola yang tadi Datang ke arah Lopez Kita bisa lihat bagaimana Umpan yang dilepaskan oleh Greg Ya ada sedikit dorongan memang Jadi membuat Posisi dari Lopez agak goyang Dan ini yang membuat Bola dikuasai oleh Robertinho Puliara Serangan oleh Fabio Lopez Dikawali oleh Yesis Desnam Masih Ismail Sofian Kembalikan lagi kepada Ponario Astaman Masih Ponario Astaman Dorong saya dia kepada Greg Nocolo Sebuah tendang mendatar Greg Nocolo masih Balik Ismail Sofian Bagi Persija Jakarta Lepas kali ini bola dikuasai oleh Greg Nocolo Masih Greg Nocolo Kita lihat sebuah pergerakan cukup baik Greg Nocolo Sebuah tendangan yang masih diberikan umpan kepada Bambang Pamungkas Ya entah apa maksud dari Greg Saya juga tidak jelas melihat apakah dia melakukan shooting atau mengarahkan bola kepada Bambang Karena kita lihat memang bola Dia melakukan placing Melakukan kaki dalam Seperti mengarahkan bola ke tiang jauh Namun kita lihat Di sini memang Walaupun ada Bambang di situ Namun saya melihat bahwa di sini adalah usaha Greg untuk melakukan shooting dari jarak jauh Ya kita lihat tidak jelas Dan memang sangat jauh Herman Abanda kali ini menghasilkan bola Langsung saja diberikan kepada Greg Nocolo Kembali menjadi motor serangan dari Persija Jakarta Masih Greg Nocolo yang menghasilkan bola Upan baik kepada Fabio Lopez Fabio Lopez menyanyiakan umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Greg Nocolo Ya lagi-lagi gerakan yang sangat baik dari seorang Greg menggunakan skillnya Kita lihat bagaimana umpan ke daerah yang sangat baik untuk Lopez Namun kembali Lopez melakukan suatu keputusan yang Dia kita lihat bagaimana Ya melakukan shooting atau melakukan crossing Dan ini suatu keputusan yang saya pikir Dia tidak tepat melakukannya Saya pikir lebih bagusnya melakukan shooting ke arah gawang Mengharapkan bola ribon dan situ Robert Ido Puliara Danampus Pito kali ini Masih Danampus Pito kita lihat Menyisir sebelah kiri Pelanggaran dari Havel Satya terhadap Danampus Pito Ya kartu kuning pertama dikeluarkan oleh Wasit Purwanto Asal Kediri Kali ini diberikan kepada Bek sayap muda Habel Satya Juga bisa beroperasi sebagai seorang sayap murni Kita lihat bagaimana pergerakan dari Danampus Pito Kembali mengorganisir Sebuah tendangan mendatar Isma Sofian Langsung saja sebuah halawan bola Dikejar oleh Ridwan Barkawi Berari dia Beradu kecepatan Kita lihat tadi dengan Danampus Pito Ya pelanggaran kali ini dilakukan oleh Danampus Pito Kepada Ridwan Barkawi Kembali kayaknya kartu kuning yang akan dikeluarkan Ya saya kira Apa yang diperoleh Oleh Danampus Pito Dengan kartu kuning yang dikeluarkan oleh Wasit Ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Habel Satya Dengan kartu kuning ketika dia juga menaklukkan atau menjegal pemain bersih Kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jangka Pierre disitu Dan tentunya juga sangat berbahaya Ini adalah suatu keputusan yang sangat baik Peter Rumah-Ropen sebuah umpan yang cukup baik Hampir saja kita lihat bagaimana Peter Rumah-Ropen mengirimkan bola kepada Eric Wiggs-Louis Satu kesalahan saya pikir apabila tadi Hendro melakukan Jumping yang sama sekali tidak menjangkau bola Dan kita lihat apabila tadi bola di belakang mampu dikuasai Ya bagaimana seorang keeper melompat Namun kita lihat keputusan Dan kembali dia memberikan umpan kepada Agus Indra Kurniawan Langgaran dari Agus Indra Kurniawan Ya kartu kuning ketiga tampaknya akan kembali dikeluarkan oleh Wasit Purwanto Ya Wasit Purwanto mengeluarkan kartu kuning kali ini kepada Agus Indra Yang melakukan tackling dari belakang Ya saya kira cukup tegas Bagaimana Wasit Purwanto Memberikan kartu kuning terhadap Agus Indra Yang memang kita lihat tadi tampak melakukan tackling Ya kita lihat Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Agus Indra Saya Desnam Kali ini bola kembali dikuasai oleh Agus Indra Kurniawan Dorong saya kepada Isbeth Sofian Cukup kosong kali ini Isbeth Sofian Kira bola ke tengah kali ini ada Bamba-Bamba Mungkas dan juga Fabio Lopez Masih diamankan oleh Yesaya Desnam Setelah lakukan kali ini Isbeth Sofian cukup baik Umpannya Saya ada Tarik Choy Ponario Astaman tadi Eric Lewis Masih Eric Lewis yang menguasai bola kali ini Ponario Astaman Belakang dia Kita lihat para pemain dari Persija Jakarta Robertino Pulihara Masih Robertino Pulihara Fabio Lopez tidak berada positif Fabio Lopez Umpan cukup baik Bamba-Bamba Mungkas dan masih berada di atas Misal kawan dari Timotius Timotek Ya sebuah peluang yang sangat cantik Sebuah peluang yang seharusnya memang bisa membuahkan Hasil yang lebih positif bagi Persija Bagaimana Lopez Umpan yang sangat terukur Dan juga penempatan bola yang sangat baik Hanya saja memang kita lihat Bola tampaknya masih Persija Jakarta Masih piar jangka Dorong saja dia Bambang Mungkas Balik kali ini kepada Ponario Astaman Agus Indra Kurniawan Umpan kepada Greg Nogolo Ya Greg Nogolo Sebuah pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti Dan membuat penalti bagi Persija Jakarta Ya kita lihat bagaimana gerakan dari Greg tadi Dengan menerima umpan yang sangat bagus Dari Agus Indra Tidak disiasiakan Dan bagaimana kita lihat Gerakan tangan menarik Dan saya pikir keputusan sangat tepat dari Purwantum Memberikan hadiah penalti kepada Kupu Persija Dan kembali ini adalah gerakan dari seorang Greg Nogolo Yang dari tadi kita catat bahwa Greg lah yang lebih banyak melakukan peranan di Kupu Persija Sementor skor jarum Indonesia Super League Bersiap-siap kali ini Bambang Mungkas dan sebuah gol Bambang Mungkas berhasil mencetak gol yang ke-109 Sepanjang karir yang bersama Persija Jakarta Dan merubah kedudukan menjadi 1-0 unggul Persija Jakarta dan Persiwa Wamena Ya satu perhubatan bola sangat bagus Terus kita lihat Bambang dengan dinginnya Mengeksekusi final T Ya walaupun gerak dari motif tadi Ya hampir saja sedikit sekali Namun dengan kerasa tenang dari Bambang Akhirnya masuk menusuk sisi sebelah kanan dari gawang Persiwa Paling tidak dengan gol ini Bisa mengangkat motivasi dari pemain Persija Untuk kembali ke-4-6 mencetak gol sebanyak-banyaknya Bila dia reaksi dari Bens Persija Jakarta Asisten pelatih dengan ciri permainan yang sangat keras Wow sebuah peluang tadi Menghasilkan sepak pojok bagi Persi Fabio Lopez Agus Indra kali ini memuasai bola Masih tadi Terikan kepada Ya sekali ini Fabio Lopez Kembali kepada Greg Nocolo Masih Greg Nocolo Greg Nocolo Membentur Jonka Onoriondi Masih Greg Nocolo kita lihat Masih terjadi perebutan Sangat berepotkan Kita lihat pergerakan dari seorang Greg Nocolo Bambang Pamungkas Masih Bambang Pamungkas kali ini Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas dan sebuah gol It's fantastic sebuah gol dari Bambang Pamungkas Merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Persija Jakarta Yang merupakan golnya ke-13 di musim ini dalam jarum Indonesia Super League Iya luar biasa apa yang diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas Cukup tenang Kita lihat bagaimana dia melakukan sentuhan akhir Dari peluang yang dia peroleh Di saat tadi kita lihat bagaimana Kawalan yang cukup ketat Yang diberikan oleh pemain-pemain dari Persiwa Kita lihat bagaimana dia mencoba untuk melewati Oke John Kemudian dengan kepercayaan diri yang tinggi Iya disinilah kematangan Bambang kembali terlihat Kita lihat bagaimana dia begitu dingin Dia begitu bagus melepaskan Bambang Basar Ismet Sofian kepada Pornario Astaman Kembalikan kepada Ismet Sofian kali ini Persija Jakarta Dorong saya kepada Pornario Astaman kembali Greg Nokolo Masih Greg Nokolo Kita lihat semua aksi dari Greg Nokolo Bagaimana aksi dari seorang Greg Nokolo Ya saya kira kalau kita lihat Apa yang baru saja terjadi di Kotak penalti dari Persiwa Dalam tayang ulang kita lihat Iya ini kalau kita lihat memang Bagaimana adanya pelanggaran yang sebenarnya dilakukan Oleh pemain Persiwa Terhadap Greg Nokolo Tapi tentunya dalam sudut pandang wasit ini Berbeda Dan tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran Ismet Sofian kembali kali ini Empan Ismet Sofian Bambang Pamungkas dengan kontrol dananya Habel Satya yang langsung saja Menutup ruang gerak dari Bambang Pamungkas Ya Sebuah tindakan sportifitas dari Bambang Pamungkas Terhadap juniornya Habel Satya Ya Habel Satya Bermain di posisi sektor kanan Saya pikir pemainnya juga sangat baik Memain mudah Punya kualitas Sangat potensial tentunya Paling tidak dia sudah menunjukkan bahwa Dia sudah bisa mendapatkan posisi inti Ibu dari Persiwa Smotius 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 Ismet Sofian kembali kali ini melakukan sebuah sepak pojok Sebuah sundulan dan sebuah goal Greg Nokolo Menambah juga goal bagi Persija Jakarta Menjadi 3-0 unggul atas tamunya The Highlanders Persiwa Wamena Iya Suatu ciri asumpan yang sangat berkelas dari seorang Ismet Sofian Kita lihat berkali-kali dia memanjakan striker-striker dari Persija Dan apa yang ditunjukkan dari Greg Ya coming from behind Terlepas Dan tidak ada satu pemain yang mengawal gerakan dari Greg Sangat gampang Greg menceploskan bola ke gawang Dan ini adalah Akumulasi dari penampilan baik Greg dari menurut awal tadi Pada akhirnya dia memberikan goal Untuk menambah Hudi-hudi goal dari Persija Dan saya tadi sudah katakan bahwa Persija apabila kerat bisa memanfaatkan setiap peluang Maka akan terjadilah banjir goal seperti kita lihat sekarang Iya setidaknya dengan 3 goal yang sudah mereka ciptakan di 45 menit wabak pertama Selain akan menambah gairah Persija untuk terus menciptakan goalnya Masih ada satu wabak lagi dan tentunya bukan tidak mungkin Persija bakal melakukan pesta goal dalam pertandingan kali ini Menghadapi Persiwa Wamena Ismail Sofian memberikan bola kepada Robertino Pugliara Agus Indra Kurniawan Kembalikan kepada Ismail Sofian Robertino Pugliara Masih Ismail Sofian Robertino Pugliara yang dituju Dikirikan kepada Timotius Moti Iya kita lihat disini memang kesempatan apabila Persija melihat kubu dari Persiwa Sudah mulai down penampilannya dan mereka tentunya terus mencuri goal Wasipurwanto asal kediri meniupkan peluidnya Bapak pertama telah usai Persija Jakarta unggul 3-0 atas Persiwa Wamena Orang penampilannya dan